Hai Bro ini ada sedikit berita menarik ya dan ini baru diposting 17 jam yang lalu sejak video ini dibuat dengan judul itu Bitcoin akan mencapai 160.000 dollar di tahun ini ya teman-teman berarti tahun 2021 ini kata CEO Celsius nah ini eh berita dari koin telegraph ya teman-teman Hai nanti yang beritanya saya taruh di deskripsi nah nilai tertinggi untuk Bitcoin belum terlihat tahun ini ya teman-teman kata Alex Mas Hinskaya ini ya teman-teman nah meskipun harga Bitcoin BTC terus berkis berkisar sekarang 30ribuan ya teman-teman kaya kadang 3335 dan turun lagi jadi pakar industri mencatat bahwa ada pandangan jangka panjang yang bulis Nah untuk menempatkan ini ke dalam perspektif Alec Mas Sinki itu atif eksekutif of year dan salah satu pendiri Celsius platform pinjaman cryptocurrency terpusat mengatakan kepada koin telegraph di Bitcoin 2021 di Miami bahwa ia melihat Bitcoin mencapai 160.000 dollar di tahun ini ya teman-teman mudah-mudahan aja ya jadi biar kita bisa take profit apa yang ingin direncanakan bisa dibeli ya Nah atau mungkin sedikit lebih rendah ya kami belum melihat yang tertinggi untuk tahun 2021 ini kata Mas Sinki ini ya Nah jadi Mas Sinki lebih lanjut mengatakan bahwa pasar crypto terikat untuk koreksi mengikuti tertinggi sepanjang masa Bitcoin baru ini lebih dari enam puluh tiga ribu dolar ya teman-teman waktu di bulan eh April ya bulan April kemarin nah ketika anda pergi terlalu tinggi jadi ini adalah sebuah kutipan ketika anda pergi terlalu tinggi terlalu cepat Anda pasti akan mengalami koreksi Anda dapat melihat tweet saya di bulan Maret Februari yang mengatakan kita akan mengalami crash kita akan mengalami koreksi Nah itu katanya di bulan Maret dan Februari saya memperkirakan 30.000 ya benar ya perkiranya sekitar 30 ribuan ya sekarang anak jadi Bitcoin seperti pegas kita terlalu banyak meregangkannya dan terlalu banyak memanfaatkannya terlalu banyak orang menjadi serakah jadi itu dia jadi di sini Elon Musk memanipulasi di pasar di sini ada katanya di sini ada Elon Musk memanipulasi pasar dah selain membahas harga Bitcoin masing-masing mengomentari tweet terbaru Elon Musk tentang Bitcoin menurut masing-masing musik emas tidak membantu komunitas kripto melainkan memanipulasi pasar karena itu ia mencatat bahwa mas hanyalah turis di tanah kripto jadi dia itu hanyalah eh eh orang kemarin sore yang main ya investor kemarin sore yang main katanya ya dia berpikiran seperti itu jadi Mas Sinki ini juga mencatat bahwa Tesla yang menerima pembayaran Bitcoin akan menguntungkan Mas ya Elon Musk ini ya katanya tetapi tidak bagi konsumen nah disini ada sebuah kutipan lagi jika orang terkaya di dunia bersedia menukar Bitcoin dengan teslah Anda harus bertanya pada diri sendiri siapa yang mendapatkan penawaran bagus begitu anda membeli teslah itu nilainya kurang dari yang anda bayarkan tetapi Bitcoin akan terus meningkat nilainya jadi transaksi itu bagus untuk Elon tapi tidak bagus untukmu Nah itu ya teman-teman celsius memindahkan operasi bisnis ke Amerika Serikat jadi Rony Chosen Pavan itu safe revenue official di celsius lebih lanjut mengatakan kepada koin telegram bahwa celsius akan memindahkan operasi bisnisnya dari Inggris ke Amerika Serikat dalam beberapa bulan mendatang jadi menurut Chosen Pavan ini peralihan ke Amerika Serikat didorong oleh ketidakpastian peraturan baru baru ini ya di Inggris untuk perusahaan kripto kami sampai pada kesimpulan bahwa Inggris bukan tempat yang paling stabil untuk celsius dalam hal ini dalam hal regulasi dan perspektif geopolitik katanya nah meskipun celsius telah mengalami kantor fisik di Amerika Serikat sejak 2019 Chosen Pavan menjelaskan bahwa celsius kini akan menjadi perseruan terbatas atau LLC tidak ada yang berubah dengan layanan kami kami sekarang adalah LLC bukan celsius network ya Nah saya percaya transisi untuk terlibat sebagai entitas Amerika Serikat akan selesai pada awal atau pertengahan Agus ya teman-teman Nah jadi itu ya teman-teman eh ini perkiraan bahwa memang Bitcoin ini nanti eh ini masih lama ya ada sekitar berapa bulan teman-teman lagi itu teman-teman kita masih lama ya menjelang akhir tahun jadi diperkirakan ya setidaknya itu banyak yang memprediksi harga Bitcoin ini akan mulai bulis di bulan Juli Nah walaupun enggak bulan Juli nanti antara Juli dan Agus ya teman-teman dan akan mencapai puncak tertingginya mungkin nggak sampai 160.000 dolar setidak tetapi setidaknya melebihi angka 63 ada juga yang berpikir yang beranggapan bahwa harga Bitcoin akan sampai ke 100.000 saja ya teman-teman menjelang akhir tahun ini dan ada juga yang ber-berpendapat bahwa harga Bitcoin turun dulu ke 24k ya tapi udah berkali-kali menembus supportnya hanya baru sampai di 26 kemarinnya 28 ya di mantul lagi ke atas Oke jadi itu support terkuatnya nah kita tunggu aja bagaimana pendapat teman-teman tentang eh prediksi koin ini Bitcoin ini dan nanti Alcoin juga akan nyusul ya teman-teman kalau Bitcoin nya naik saat ini semua Alcoin itu memang mengikuti harga Bitcoin Oke sampai jumpa video berikutnya Terima kasih